Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Anja Stil Untuk kali ini gue bakal nge-review Salah satu helm lokal Terbaik di Indonesia Helm lokal Maksudnya brandnya Ini salah satu keluaran Dari PT tersebut yang paling laris Yang paling umum di jalanan Khususnya di Indonesia Langsung aja helm Helm Yang bakal gue review adalah KYT Brand KYT Untuk seri IANON Vendetta 2 IANON Motif IANON Motif Jiki bro Masa iklan Lumayan Nah gue bakal nge-review langsung aja Gue dapet harga helm ini Sekitar 1,3 Nah gue udah dapetin pertama dus Helm Sama surat-surat Terus tas Lalu gue bakal nge-review ya Helm ini Yang katanya helm berat Yang makin Vendetta 2 Itu helm berat Begitu katanya Langsung aja gue bakal nge-review helm ini Yang pertama helm ini Untuk dari desainnya wah Udah wah lah Udah bener-bener gue cinta buat ini Helm Helm Murah Lebih ganteng Bayang tuh Sayangnya Pas lo beli dengan harga 1,3 Lo belum dapet visor flat Dan ini udah gue modifikasi Nanti gue diisiin Modifikasinya habis berapa ya Langsung aja Yang pertama helm ini Kelebihannya Kelebihannya helm ini Punya air pump Air pump Air pump yang fungsinya itu Ini itu fungsi yang paling luar biasa Kelebihannya helm ini Fungsinya air pump sendiri Ini Dibusah pipi kanan kiri Kanan kirinya dia Kalau kalian ketekan di helm ini Sehingga yang biasanya ukurannya L Misalnya helm ini L Pada dasarnya helm ini XL Gue pake yang gue ukuran L Gue Tekan terus ini nyapa Media bakal ngembang Hingga turun 1 ses lah Kalau menurut saya Jadi Fitur ini nih Fitur yang paling langka menurut saya Jadi kalian Gak perlu tahun kegedean Saat menggunakan helm ini Ya tapi jangan terlalu gede juga Ukuran S pake XL ya gila namanya Yang kedua kelebihannya itu Ada Udah DD Ring bro Gila Udah DD Ring 1,3 lu dapet helm motif GP DD Ring Air pump pula Gak murah tuh Nah gue bakal langsung bahas Untuk fan nya sendiri Nah untuk fan nya sendiri tuh Yang pertama kita ada di depan Mohon fan nya bro Cakep ya mohon fan nya Mohon fan nya Mohon fan nya cakep banget Yang kedua Lok 250 Fan nya dikit banget sebenernya Alham ini bro nah terus dibelakangnya ada fan juga coba nah ini ngeluarin fan yang dari fan atas masuk keluarnya dari sini enaknya bro jadi adem lalu ada fan juga dibawahnya hmm, fan berarti total fan nya ada berapa nih untuk belakang sendiri pengeluaran ventilasi udara ada dua ada dua bener ada dua hmm, tutupannya ada satu atasnya ada dua nah kemudian helm ini salah satunya lagi helm ini udah double visor kita liat ya, sorry 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 nah tuh ada visor tapi gua ga pernah pake nih seolah gua udah pake daos seperti ini lalu salah satu itu kelebihannya ada di sini visor lock cantik kan visor lock ini cukup itu aja untuk spesifikasi helmnya sendiri nah untuk modifikasinya sendiri gua udah habis berapa nih gua cuma pake visor CC5 visor CC5 gua beli 550 ribu jadi total helm ini jadi 1.850.000 wah tapi namanya suka helm sesuai lah kuas oh ya untuk reviewan lagi helm ini cell nya gede banget terima kasih terima kasih terima kasih